Intro Begitu juga Rasulullah beliau sangat menegaskan bahwa kita nanti diingat bagaimana beliau lahir Nah makanya ada maulid memperingati kelahiran Nabi Muhammad supaya mengingat sejarah Mengingat masa lalu bahwa Rasulullah itu dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak manusia Menyempurnakan akhlak manusia Rasulullah lahir di muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak kita semua Nah makanya adanya peringatan kelahiran Nabi Muhammad Disitulah kita mengenang jasa beliau, mengenang sikap keperibadian beliau Nah dasar inilah menjadi dasar warga negara yang baik Dasar Suri Telah dan Nabi Muhammad ini adalah menjadi dasar hukum bela negara Dasar hukum bela negara ismu Bela negara dalam kacamata Islam seperti ini Islam menganjurkan bahwa kita harus belajar Islam menganjurkan bahwa kita harus sekolah Bagaimana caranya kita berusaha dengan semaksimal mungkin Selagi kita punya kekuatan, punya ilmu, punya biaya, segala macam Kita jangan mudah berpaku tangan Jangan cepat puas Sudah diatur di dalam surat Al-Mujadala tadi Bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu Hadirin para pemirsa tipiwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa hal ini sangat penting Sangat penting dong bagi diri kita dan keluarga kita, warga negara kita Karena dengan adanya kondisi kita Negara kita yang tercinta ini begitu melimpah ruahnya sumber daya alam kita Kita menjadi terninak-terninak bobokan Menjadi negara yang malas Kalau kita tidak mau Ya, kalau kita tidak mau Mengisi kemerdekaan kita yang tercinta ini dengan ilmu Dengan berbagai macam talenta Banyak Ilmu itu bukan hanya ilmu agama saja Ilmu menjahit misalnya Perbengkelan, teknik, ilmu sosial Ilmu agama, ilmu hukum Ilmu budaya Dan seterusnya Ilmu kesehatan, kedokteran Apalagi Masa-masa seperti ini Itu sangat dibutuhkan Ahli-ahli di bidang Kesehatan Supaya nanti negara kita ini cepat pulih Nah, kalau kita berpangku tangan Kita tidak mau menggali ilmu ini Ya, kita akan Ketertinggalan dong dengan negara-negara sahabat negara lain Allah itu tidak akan merubah nasib kita Kecuali kita sendiri yang berjuang Untuk mencari-mencari dan mencari Keilmuan itu Begitu juga kita harus Banyak tadi cabang ilmu pertahanan itu ya Ipolexosbud Ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya Masuk budaya Kita harus Menyatu dengan budaya yang ada di Indonesia Ini akan indah Ya Bisa selawatan Bisa lagu-lagu daerah Saya mencintai Saya pribadi sangat mencintai Itu budaya-budaya Indonesia Alhamdulillah Bisa membawakan lagu Ambon ya Cinta yang sekarang katong dua punya Susing bisa pisah Kota Ambon saja yang jadi saksi Katong pun cinta nyongi Seperti itu ya Nah Apalagi Lagu-lagu yang lain Lagu selawat dan seterusnya Kita Gali Insya Allah Memberikan Kegembiraan Menghibur saudara-saudara kita itu juga merupakan ibadah Ini kita cinta dengan lagu-lagu daerah kita Subhanallah Bahwa kita Indonesia itu kaya Lagu Padang juga ada Lagu Maluku Lagu Papua Saudara-saudara kita itu juga pintar-pintar Menyanyi Masya Allah Indah budaya Indonesia itu kita mencintai batik Mencintai lagu-lagu daerah Mencintai agama Tadkala kita juga harus bisa mampu dengan jagonya kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu selawat kepada Rasulullah InsyaAllah Nah tadi Itu termasuk cabang dari ilmu pertahanan, ilmu agama, ilmu hukum, ilmu ekonomi, sosial budaya Kita berbicara tadi ada peninggalan dan bersejarah itu menambah nilai ekonomi pada negara kita Ilmu agama, kita berselawat, seni budaya, lagu daerah itu adalah merupakan dari ekonomi Ilmu ekonomi meningkatkan ekonomi di setiap wilayah budaya negara kita yang heterogen ini Berbagai macam suku, berbagai macam kepercayaan, berbagai macam adat-adat setiadat Dan kita kaya akan ciri khas daerah kita masing-masing di negara, di bumi persadar, bumi pertiwi ini Terima kasih kerana menonton!